Ya, shalom saudaraku di Kisela Tuhan pada pagi hari ini Kita bersyukur kembali lagi dalam live streaming bersama saya di Facebook Saya pribadi Sebelumnya kita angkat satu lagu untuk memuliakan nama Tuhan Kita angkat pujian kepada Tuhan Rohmu yang hidup Rohmu yang hidup Penuhiku Mengalir dalamku Jiwaku tenang bersamamu Dalam naunganmu Kubuka hati Tugjamahanmu Berserah penuh Di hadiratmu Kau ambil alih Seluruh hidupku Di altarmu Menyembahmu Rohmu yang kudus Pulihanku Engkau lah Damaiku Ku hidup Oleh Anugerahmu Yang menyertai Yang menyertai Yang menyertai Ku Yang menyertai Ku buka hati Tugjamahanmu Tugjamahanmu Berserah Tugjamahanmu Berserah penuh Di hadiratmu Kau ambil Kau ambil Alih Seluruh Hidupku Di Altarmu Menyembahmu Di Altarmu Menyembahmu Mari kita berdoa Bapak kami dalam surga Bapak yang kami sembah Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang selalu Ada bersama-sama Dan kami Memimpin Menghibur Mengarahkan kami Dan membawa kami Pada terangmu yang hidup Yaitu Allah Ruh Kudus Pada pagi hari ini Tuhan Kami akan belajar Kebenaran firmanmu Kendalaikan kami Biarlah Ruh Kudus sendiri Beracara sepenuhnya Dan siap untuk Membagikan berkat Baik yang membawakan Maupun yang mendengarkan Engkau memberkati Live streaming pada Pagi hari ini Bila firman Tuhan Memberkati setiap Yang mendengar Pada pagi hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Penuhi kami Dengan rohmu Haleluya Amin Salam saudara kudus Tuhan Pada pagi hari ini Saya akan membawakan Firman Tuhan Yang terambil dalam Ulangan Ulangan Ayat Ayat yang ke 20 Sampai 25 Yaitu Saya memberikan Tema Tema Renungan pagi hari ini Yaitu Tuhan Pembebas dari Perbudakan dosa Saudara kaya Tuhan Saya akan membacakan Bagi kita semua Di dalam Ulangan Pasal yang ke-6 Saya Melanjutkan Pembahasan saya yang kemarin Ulangan Pasal yang ke-6 Ayat yang ke-20 Sampai yang ke-25 Demikian bunyi firman Tuhan Apabila Di kemudian hari Anak-anakmu bertanya Anakmu bertanya Kepadamu Apakah Peringatan Ketetapan dan Peraturan itu Yang diperintahkan Kepadamu Oleh Tuhan Allah kita Maka haruslah Engkau menjawab Anakmu itu Kita dahulu adalah Budak Piraun Di Mesir Tetapi Tuhan Membawa kita Keluar dari tanah Dari Mesir Dengan tangan yang kuat Perhatikan Dengan tangan yang kuat Tuhan membuat Tanda-tanda Dan mujad-mujad Yang besar Dan yang mencelakakan Terhadap Mesir Terhadapi Piraun Dan seluruh rumahnya Di depan mata kita Tetapi kita Dibawanya keluar Dari sana Supaya kita dapat Dibawanya masuk Untuk memberikan Kepada kita Negeri yang telah Dijanjikannya Dengan sumpah Kepada nenek Moyang kita Tuhan Allah kita Memerintahkan kepada kita Untuk melakukan Segala ketetapan Itu dan Untuk takut Akan Tuhan Allah kita Supaya senantiasa Baik keadaan kita Dan supaya kita Membiarkan kita hidup Seperti sekarang ini Dan Kita akan menjadi Benar Apabila kita Melakukan segenap Perintah itu Dengan setia Di hadapan Tuhan Allah kita Seperti yang Diperintahkannya Dengan kita Seperti yang Diperintahkannya Kepada kita Saudara-saudara Tuhan Pada pagi hari ini Dikatakan Dan kita akan Menjadi benar Apabila kita Melakukan segenap Perintah itu Dengan setia Di hadapan Tuhan Allah kita Seperti Yang diperintahkannya Kepada kita Saudara-saudara Saya memberi tema Renungan kita Pada pagi hari ini Yaitu Tuhanlah pembebas Dari perbudakan dosa Kalau kita Merunut Cerita Bagaimana Pertolongan Tuhan Kepada bangsa Israel Tuhan Yesus Pada Tuhan Allah Memberikan perjanjian Kepada Abraham Saudara-saudara Tuhan Memberikan perjanjian Kepada Abraham Yang terdapat Di dalam Kejadian 15 Ayat yang ke-18 Dikatakan Pada hari itu Tuhan mengadakan Perjanjian Dengan Abraham Jadi Allah Mengadakan perjanjian Kepada Abraham Serta berpilman Kepada keturunan Mula Akanku berikan negeri ini Mulai dari sungai Mesir Sampai ke sungai Eprat Sampai sungai besar Sungai Eprat Yakni tanah Orang Kenny Orang Kenas Orang Cardon Katmon Orang Hep Orang Peris Orang Repaim Dan orang Amori Orang Kanaan Orang Girgasi Dan orang Yebus Begitu luas tanah Yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham Kita melihat disini Bahwa Bangsa Israel Motivasi Bangsa Israel Yang melakukan kendak Tuhan Bukan karena takut Akan hukumannya Atau agar Tuhan Memenuhi keinginan mereka Ini yang harus kita miliki Melainkan karena Mereka menyadari Karya Tuhan Yang telah ditunjukkan Dalam pengalaman Bangsa Israel Ini yang kita harus miliki Sudahkan Tuhan Karya Tuhan Dalam kehidupan kita Kita ini Israel rohani Bukan Israel Secara daging Bukan secara keturunan Tetapi Kita adalah Israel secara rohani Karya Tuhan Dalam kehidupan kita Menyelamatkan kita Dari perbudakan dosa Karena dosa itu Saudara kukas Tuhan Yang membuat kita Bisa bertengkar Yang membuat kita Bisa Bakuhantam Yang membuat kita Bisa berbohong Yang membuat kita Apa namanya Menipu Merendahkan orang lain Kemarin saya Berkotbah tentang Bagaimana kita Merendahkan orang lain Dosa Karena dosa itu Tuhan tidak pernah Menciptakan dosa Tuhan tidak pernah Menciptakan virus Virus Sekarang ini Kalau ada virus Corona Tuhan tidak pernah Menciptakan itu Karena dosalah Menyebabkan Maka adanya Virus Corona Saudara kasi Tuhan Tuhan tidak pernah Menciptakan Mencobai manusia Saudara Tidak pernah Dia hanya menguji Beda Beda Antara menguji Dan mencobai Saudara kasi Tuhan Kita melihat disini Firman Tuhan Tuhanlah pembebas Tuhan siapa Tuhan Yesus Yang membebaskan kita Dari dosa Ya Mereka telah dibebaskan Oleh Tuhan Dari perbudakan Mesir Dan dianugerahi tanah Yang telah Dijanjikan Pada Para bapak Bapak bangsa Sorga Itu siapa Para bapak bangsa Abraham Dan Kita memiliki Waris tanah Terjanji gak Kita punya Dia itu sorga Di dalam Yesus Kristus Dijanjikan di dalam Yesus Kristus Hanya kepada Yesus Kristus Kita dapat Selamat Tanpa Yesus Kristus Kita tidak bisa selamat Saudara kasi Tuhan Amalmu Perbuatan baikmu Tidak menyelamatkan Engkau Saudara kasi Tuhan Saudara kasi Tuhan Kepadamu dan Keturunanamu lah Akanku berikan Negeri ini Yang kau diami Sebagai orang asing Lihat di seluruh Tanah Kanaan Dan kuberikan Menjadi milik Untuk selama-lamanya Kita disini Diminta oleh Tuhan Ada konsekuensinya Kita diminta Segala ketetapan Tuhan Dan takut akan Kepadanya Itu harus Terjadi dalam Kedupan kita Saudara kasi Tuhan Ya Kita harus memiliki Motivasi yang benar Untuk melakukan Kendak Tuhan Yaitu Percaya Menaati Firman Tuhan Saudara Kita bersyukur Pada hari ini Bersyukur pada hari ini Kalau Tuhan Masih izinkan kita Bisa Bangun pada pagi hari ini Di Jakarta Jam ini Yaitu Jam 4 4.1 Tuhan memberikan Kesehatan buat saya Ya Bisa bangun Jam bisnis Biasanya saya gak bisa Bangun jam segini Tetapi saya bersyukur Karena Tuhan Memberikan kekuatan Buat kita Untuk kita bisa berbagi Melalui kebenaran Firman Tuhan Dikatakan Kesetiaan Melakukan kendak Tuhan Diperhitungkan Tuhan Sebagai apa Sebagai kebenaran Kesetiaan kita Untuk melakukan kendak Tuhan Itu diperhitungkan Sebagai kebenaran Apakah hal ini Bertentangan dengan kejadian Tidak Saudara kasih Tuhan Dikatakan dalam kejadian 15.6 Lalu percaya Abraham Kepada Tuhan Maka Tuhan Memperhitungkan hal itu Kepadanya sebagai kebenaran Pada waktu Abraham Meninggalkan Urskazdin Bagaimana Abraham Sudah kaya Sudah terpandang Sudah dihargai Harus meninggalkan Tempatnya Harus meninggalkan Sanak saudaranya Harus meninggalkan Orang tuanya Harus meninggalkan Orang-orang terdekatnya Mengikut Tuhan Kemana arahnya Dia tidak tahu Karena arah tujuannya Kalau sekarang ada GPS enak Kalau dulu Tidak ada Tetapi dia percaya Berpaut kepada Tuhan Itu yang kita ingini Itulah iman Saudara-saudara Berpaut Percaya Sepenuhnya Bergantung Sepenuhnya Tanpa embel-embel Apapun Percaya bahwa Yesus sanggup Menolong kehidupan Saudara Yang Yang menyatakan bahwa Sikap percaya Abraham ini Abraham Atas janji Tuhan Yang diperhitungkan Sebagai kebenaran Keduanya tidak Bertentangan Sudah kasih Tuhan Terhadap janji Tuhan Sikap yang diminta Dari kita adalah Percaya Sementara Terhadap perintah Tuhan Yang diminta Dari kita adalah Sikap patuh Melakukannya Jadi kita Tuhan perlu Kita patuh Kepadanya Menurut kehendak Tuhan Bukan menurut Keinginan kita Keinginan kita Belum tentu Keinginan Tuhan Kalau keinginan Tuhan Pasti Tuhan akan Berikan kepada kita Keinginan kita Walaupun sampai Jungkir balitan Kita berdoa Tidak akan dijawab oleh Tuhan Karena Tuhan tahu Kapasitas dan kemampuan kita Saudara-saudara Nah Kita melihat disini Saudara-saudara Dan inilah tandanya Bahwa kita mengenal Allah Yaitu Jika kita menuruti Perintah-perintahnya Di dalam Yohanes 1 1 Yohanes 1 Yohanes 2 Ayat 3 Saudara-saudara Dan inilah tandanya Katakan Jika kita Menuruti Perintah-perintahnya Orang yang sudah Dibebaskan oleh Dibebaskan dari Perbudakan dosa Dia akan menuruti Perintah Tuhan Saudara-saudara Melalui Melalui rendungan Saya Hari ini Saya mengajak Untuk kita Belajar mendengar Perintah Tuhan Dan berusaha Melakukannya Apa yang Bagaimana kita bisa Mendengar Dan melakukan Kebenaran firman Tuhan Kita harus baca ini Saya gak pernah Dengar Tuhan Berbicara Melalui telinga saya Tetapi Tuhan Selalu berbicara Melalui firmannya Karena firmannya Ini adalah Firman yang hidup Firman yang sanggup Menguatkan kita Firman yang sanggup Memotivasi kita Firman yang sanggup Memberikan kita Hikmat akal mudi Dari sorga Saudara-saudara Nah Dikatakan dalam Matthew 12 Ayat yang ke-50 Sebab Siapapun yang melakukan Kendak bapakku Di sorga Dialah Saudara ku laki-laki Dan saudara ku perempuan Dialah ibuku Pada waktu Tuhan mengajar Di bayi suci Ada Murid-muridnya Bertanya Kepadanya Guru Itu ada Ibumu di luar Langsung Yesus katakan Ibuku yaitu Mereka Yang melakukan Kebenaran firman Tuhan Saudara-saudara ku Yaitu mereka Yang melakukan Kebenaran firman Tuhan Papaku Yaitu mereka Yang melakukan Kebenaran firman Tuhan Dalam hal ini Motivasi Motivasi Penjelasan Dan teladan orang tua Sangat menentukan Untuk generasi Yang akan datang Jadi saya minta Orang tua Saya dan saudara Kita harus menjadi Motivasi Menjadi Penjelasan Menjadi Apa namanya Teladan Bagi anak-anak kita Dari Yudia dulu Saudara Dari Yerusalem dulu Sebelum ke Yudia Kita harus Menjadi Teladan Bagi anak-anak kita Saudara Kita melihat disini Kalau Tuhan Sang pembebas kita Saat anak Anak kita Bertanya Kepada kita Yang pertama Apa yang kita harus lakukan Saudara-saudara Yang pertama Kita harus menceritakan Pembebasan Tuhan Terhadap Bangsa Israel Terhadap Bangsa Pilihannya Saudara-saudara Saya memakai Bangsa Israel Atau Bangsa Pilihannya Saudara-saudara Mengingatkan Kita bahwa Besok Kita akan Mengingat Bagaimana Pengorbanan Tuhan Di Kayu Salim Mengingatkan Kita akan Ritual Pasca Dalam Keluarga Kalau kita Melihat di Keluaran 12 Ayat 26 Sampai 27 Dikatakan Apabila Dan apabila Anak-anakmu Berkata Kepadamu Apa artinya Ibadahmu ini Maka haruslah Kamu berkata Itulah Korban Pasca Tuhan Yang melewati Rumah-rumah Orang Israel Ketika Ia menulahi Orang-orang Mesir Tetapi Penyelamatan Rumah Rumah Kita Dan Menyelamatkan Rumah-rumah Kita Lalu Menututlah Bangsa Itu Dan Menyembahnya Saudara-saudara Tuhan Adalah Orang-orang Yang dimurkai Oleh Tuhan Apapun Perbuatan Saudara Baik itu Perbuatan Baik Yang saudara Lakukan Tidak Berkenaan Di hadapan Tuhan Karena Kita Belum Terbebas Oleh Murka Tuhan Belum Koneks Dengan Tuhan Tetapi Pada Waktu Kita Terima Dia Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Serah Peribah Dia Sudah Membebaskan Kita Dari Dosa Dosa Itu Dan Apapun Yang kita Lakukan Menyenangkan Hati Bapak Di Sorgah Nah Saudara Tuhan Dikatakan Disini Dan Apabila Anakmu Berkata Kepadamu Apa Arti Ibadahmu Maka Haruslah Kamu Berkata Itulah Korban Pascah Tuhan Yang Melewati Rumah-rumah Israel Saudara Bisa Lihat Di dalam Masmur 91 Di sana Saudara Tuhan Di 91 Masmur 91 Yang Banyak Sekarang Yang diambil Cuplikannya Itu Itu Adalah Apa Namanya Tulisan Dari Tulisan Dari Musa Saudara Dikat Tuhan Itu Doa Dari Musa Dikatakan Orang Yang Duduk Dalam Lindungan Tuhan Yang Maha Tinggi Dan Bermalam Dalam Naungan Yang Maha Kuasa Akan Berkata Kepada Tuhan Tempat Perlindunganku Dan Kubu Pertahananku Allah Ku Dikatakan Ketiga Sungguh Dialah Yang Akan Melepasan Engkau Dari Jerat Penangkap Burung Dari Penyakit Sampar Yang Busuk Dengan Kapaknya Ia Akan Melindungi Engkau Di Bawah Sayapnya Engkau Akan Berlindung Kesetiaannya Ialah Perisai Dan Pagar Tembok Engkau Tak Takut Terhadap Kedasatan Malam Terhadap Panah Yang Terbang Di Waktu Siang Terhadap Penyakit Sampar Yang Berjalan Di Dalam Gelap Terhadap Penyakit Menular Yang Mengamuk Di Waktu Petang Kalau Kita Percaya Akan Janji Tuhan Kita Percaya Akan Pembebasan Tuhan Kita Pasti Akan Berhati Hati Kita Akan Memiliki Hikmat Dari Tuhan Kita Akan Ikut Aturan Pemerintah Karena Pemerintah Adalah Wakil Allah Kalau Suruh Pakai Masker Pakai Masker Tuhan Akan Melindungi Kita Apa Yang Menjadi Bagian Kita Bila Tuhan Melakukannya Bagi Kita Amin Saudara 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 Ada alasan Di balik Segala Peraturan Dan Ketapan Tuhan Untuk Mencintainya Dengan Segenap Hati Dan Kekuatan Ulangan 6 Ayat 4 Sampai 6 Tadi Saudara Dikatakan Disitu Saya membaca Kembali Ayat Yang Ini Dikatakan Dengarlah Hai Orang Israel Tuhan Allah Kita Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Yang Kuperintahkan Kepadamu Pada Hari Ini Haruslah Engkau Perhatikan Haruslah Engkau Mengajarkannya Berulang-ulang Kepada Anak-anakmu Dan Membicarakannya Pada Apabila Engkau Duduk Di rumah Apabila Engkau Sedang Dalam Perjalanan Apabila Engkau Berbaring Dan Apabila Engkau Bangun Jadi Terus Menerus Dilakukan Saudara Kekas Tuhan Terus Menerus Dilakukan Kepada Anak Kita Supaya Anak Kita Mengerti Supaya Anak Kita Memahami Supaya Anak Kita Menghidupi Bahwa Kristus Hidup Di dalam Hidupannya Saudara Kenapa Saya Katakan Begitu Saya Pernah Bukan Pernah Saya Sudah Tantang Anak Saya Untuk Terima Yesus Yang Anak Yang Pertama Elijat Pada Waktu Umurnya Dalam Memasik Umurnya Lima Tahun Dia Menangis Tiba-tiba Dia Menangis Merota-rota Dia Bilang Tuhan Yesus Sayang Saya Nggak Apa Sayang Dia Sangat Sayang Saya Sayang Sama Tuhan Dia Hampir Nangis Dua Jam Saya Tahu Yesus Saya Sampai Ikut Nangis Kenapa Dia Nangis Anak Ini Angkat Tangan Tangan Kanan Di Dada Tangan Kirimu Di Atas Tangan Kirimu Di Atas Eh Kiri Tangan Kirimu Di Dada Kanan Tuhan Yesus Ada Dalam Hidupan Saya Papa Kalau Tuhan Yesus Panggil Saya Hari Ini Apakah Saya Masuk Surga Kau Masuk Surga Hari Ini Kalau Tuhan Panggil Kamu Apakah Kamu Masuk Surga Dikatakan Saya Masuk Surga Papa Karena Tuhan Yang Menyelamatkan Saya Karena Yesus Yang Menyelamatkan Saya Jadi Saudara Tuhan Kita Mengajarkan Anak Kita Saudara Tuhan Kalau Kita Menceritakan Pembebasan Tuhan Terhadap Bangsa Pilihannya Kita Menceritakan Karya Keselamatan Tuhan Atas Bangsa Israel Dari Perbudakan Piraun Di Mesir Dibebaskan Tuhan Dengan Tangan Yang Kuat Perhatikan Ayat Yang Ke 21 Dan 22 Saudara Tuhan Disitu Kita Melihat Dengan Tangan Yang Kuat Bukan Tangan Yang Lembek Tuhan Sendiri Membebaskan Memberikan Tanda Untuk Menghukum Orang Mesir Belbagai Tulah Ada Air Menjadi Darah Ada Katak Ada Nyamuk Lalat Pikat Penyakit Sampar Pada Ternak Barah Coba Barah Saudara Saya punya Kaki Elergi Kemarin Saudara Itu sakit Itu Gatal Sampai Piso Saya pakai Untuk Untuk Menggaruk Saking Sakitnya Akhirnya Tuhan Kasih hikmat Untuk Pergi ke Apotik Cuma 4.000 Sebelum Minum Obat Saya berdoa Tuhan Tolong Sembuhkan Melalui Obat Ini Obat 4.000 Menyembuhkan Alergi Saya Saudara Kaisi Tuhan Apalagi Ini Saudara Kaisi Tuhan Barah Hujan Es Belalang Gelap Gulita Anak Suluh Mesir Mati Itu Menceritakan Bekapa Dasyatnya Tulah Yang Diberikan Kepada Bangsa Mesir Untuk Memperlihatkan Bahwa Tuhan Yang Hidup Akan Memimpin Bangsa Israel Keluar Dari Tanah Mesir Karena Sifat Perbudakan Itu Sifat Yang Apa Ya Enggak Mau Berusaha Sudah Terbiasa Dengan Diperbudak Sudah Terbiasa Diperintah Jadi Dia Enggak Memiliki Daya Pikir Untuk Menjadi Pejuang Enggak Ada Tuhan Tuhan Menyiapkan Tanda 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 Tuhan Tangan Tangan Kuat Tangan Menolong Tangan Tangan Yang Kuat Tangan Menyelamatkan Tangan yang kuat ini akan kau menyelamatkan kau sampai ke tanah terjanji saudara kasih Tuhan disini kita melihat, kita percaya pada pagi hari ini bahwa tangan yang kuat, tangan Yesus Kristus yang dikayu salib itu akan menopang saudara sampai garis pinis, sampai saudara bertemu dengan Bapak di sorga jangan pernah takut saudara kasih Tuhan kita melihat disini saudara kasih Tuhan dia bisa menyebrangi apa lautan dengan tongkat dipukul dengan makan apa, mana mana ada bangsa yang pernah makan mana dari sorga gak ada, hanya bangsa Israel kita bersyukur ada lagunya mana-mana Tuhan panggil saudara kasih Tuhan, kita melihat disini dengan melalui apa mana, burung puyuh minum selama dalam perjalanan, mereka gak bawa kemarin saya singgung, mereka gak bawa gandum, mereka gak bawa roti, tak beragi mereka tak membawa apa lagi kayu bakar gak, mereka gak bawa tabungan saudara kasih Tuhan gak bawa ATM gak ada yang jualan di Padang Gurun tetapi Tuhan pelihara selama 40 tahun saudara kasih Tuhan dikatakan tali kasutnya pun tidak ada satupun yang robek bayangin gak mandi gak ada yang kuman gak ada yang panuan saudara kasih Tuhan betapa dasyatnya Tuhan yang kita sembah saudara kita melihat disini saudara kohes Tuhan jika Tuhan membimbing umat Israel menuju tanah terjanji sebagaimana telah dia janjikan kepada Abraham Isaac dan Yaakub Abraham, Isaac dan Yaakub kita bersyukur pada pagi hari ini kita bersyukur kalau kita memiliki tanah terjanji yaitu di sorga saudara kohes Tuhan orang ngotot carinya orang ngotot pakai amal tetapi kita bersyukur karena Kristus Yesus mati dikasih salib kita sudah mendapatkannya tinggal kita melakukan apa yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan pembebasan 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 dari perbudakan dosa yang kedua yaitu saudara kohes Tuhan kalau kita sudah menceritakan karya terbesar Tuhan dalam kehidupan kita kepada anak-anak kita karya bagaimana pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel membebaskan mereka dari perbudakan piraun saudara kohes Tuhan yang kedua mempaat ketaatan di dalam mengiring Tuhan saudara kohes Tuhan ada mempaatnya dalam mengiring Tuhan saudara dalam 1 Timotius 4 ke-8 saudara kohes Tuhan ayat 7 dan 8 latihlah dirimu beribadah karena latihan ini terbatas gunanya tetapi latihan rohani itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang dalam mengiring Tuhan kita terus menerus setia mengiring Dia dikatakan ayat yang ke-24 dan sampai ke-25 saudara kasi Tuhan dikatakan begini saudara Tuhan ala kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketepan itu dan untuk takut akan Tuhan ala kita supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia memberikan hidup memberikan kita hidup seperti sekarang ini jadi Tuhan ala kita memberitakan kepada kita untuk melakukan ketepan dan untuk takut akan Tuhan melakukan ketepan Tuhan dan untuk takut Musa memberi perintah kepada orang tua agar mengingatkan anak-anak tentang manfaat hidup taat jadi Musa mengingatkan orang-orang tua pada waktu itu supaya mereka saudara kohes Tuhan mereka menjadi motivasi nantinya menjadi teladan bagi anak-anak mereka bahwa Tuhan yang mereka iring Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang dasyat menciptakan langit dan bumi saudara kohes Tuhan ya takut akan Tuhan supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia memberikan membiarkan kita hidup saudara kohes Tuhan ingat disini saudara baik keadaan kita garis bawah kalau kita mengiring Tuhan kita sungguh-sungguh maka kehidupan kita akan baik keadaan kita ya sampai sekarang ini saya bersyukur kepada Tuhan karena saya mengenal Tuhan saya makin kesini makin baik keadaan saya ada pertolongan Tuhan senantiasa ya kita tidak perlu takut firman Tuhan katakan burung yang harga seduit pun di Tuhan pelihara saya mau tanya pada saudara yang yang ada di lab di facebook saya ini saya mau katakan saudara pernah hitung jumlah rambut saudara tapi disini saudara kasi Tuhan saya mau katakan bahwa Tuhan tahu jumlah rambut kita manfaat ketakatan di dalam mengiring Tuhan yaitu lingkaran berkat akan mengelilingi seorang anak yang patuh dan menghormati orang tuanya ingat saudara kasi Tuhan kalau kita memberi teladan yang benar maka dia akan menghormati orang tua dan lingkaran berkat itu akan mengelilingi keturunan kita saudara kasi Tuhan kenapa saya katakan lingkaran berkat itu akan mengelilingi keturunan kita karena dia patuh kepada orang tuanya karena dia melihat bahwa orang tuanya patuh kepada Tuhan saudara kasi Tuhan kita memberi contoh yang selanjutnya saudara kasi Tuhan manfaat ketaatan di dalam mengiring Tuhan Yesus yaitu belajar dari Kristus di dalam ketaatan dan kesetiaan ini yang terpenting saudara kasi Tuhan belajar dari Kristus apabila kita taat dan setia di dalam mematuhi perintah Tuhan diperhitungkan sebagai kebenaran sama seperti Abraham dipandang sebagai orang benar karena percaya pada janji Tuhan kita harus belajar dari ketaatan sempurna Yesus kepada Allah yang mampu memberikan kita pengampunan dan menerima janji Allah atas kuasa untuk menikmati hidup dan taat Roma 8 ayat 1-4 saudara kasi Tuhan 2 Korintus 1 ayat 20 jadi saat anak-anak kita meminta kita untuk mengikuti Tuhan arahkan mereka kepada rahmat dan keselian Tuhan dan ingatkan mereka semua orang yang berkata tidak atas dosa dan berkata iya kepada Tuhan jadi katakan tidak kepada dosa dan iya kepada Tuhan saudara kasi Tuhan kita belajar dari Kristus saudara kasi Tuhan kenapa saya katakan kita harus belajar dari Kristus penekanan pengajaran Rasul Paulus saudara kasi Tuhan karya keselamatan Allah dalam Kristus merupakan pokok utama pemberitaan Rasul Paulus yaitu menjelaskan tentang apa khususnya untuk saudara Paulus ya ada gambarannya yaitu perdamaian pendamai penembus dan pembenaran pendamai saudara kasi Tuhan dia mati dikasih salib melalui pengorbanan dan kematian Kristus dikasih salib Allah telah mendamaikan dirinya dengan manusia berdosa Allah telah mendamaikan diri Allah dengan kita kita bersyukur kepada Tuhan hubungan yang tadinya rusak antara Allah dan manusia karena dosa melalui perdamaian itu dipulihkan melalui pendamaian siapa yang mendamaikan perantara kita yaitu Yesus suruh kasih Tuhan Yesus yang mendamaikan dimana di kayu salib kematiannya di kayu salib yang besok kita akan peringati saudara kasi Tuhan penembusan melalui pengorbanan dan kematian Kristus di kayu salib Allah telah menembus manusia dari perhambaan dosa melalui pengorbanan di kayu salib telah menembus manusia dari perhambaan dosa membebaskan kita dari perhambaan dosa kalau saudara pada pagi hari ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Yesus masyarakat pribadi tinggalkan perhambaan dosa perkataan bohong pertengkaran kemunapikan hawa nafsu dan segala hal saudara kasi Tuhan harus saudara matikan kedagingan itu mari kita belajar bersama-sama mari kita hidup menuruti buah roh yang ada dalam galatia saudara kasi Tuhan ada sembilan rasa buah roh kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah-lembutan penguasaan diri kasih saudara kasi Tuhan ada sembilan mari saudara yang selanjutnya saudara kasi Tuhan itu pembenaran melalui pengorbanan kematian Kristus Allah membenarkan manusia yang berdosa manusia yang berdosa seharusnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dinyatakan benar dibenarkan oleh Allah sehingga melalui pembenaran Allah manusia seharusnya menerima penghubungan Allah dibebaskan dari segala hukuman dosa kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan pembenaran oleh Tuhan selanjutnya kita dihukum kalau di saudara kita sebelah untuk masuk sorga itu gak gampang saudara kasih Tuhan harus melewati apa rambut di belah tuju si rotol mustakim itu dan kita percaya harus pakai timbangan tetapi kita bersyukur kita punya iman keimanan tersendiri kita punya kepercayaan tersendiri bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita saudara kasih Tuhan saudara kita melihat disini saudara kasih Tuhan seperti tadi saya katakan di dalam Roma ayat yang ke 8 saudara kasih Tuhan dari kita belajar dari ketatan Kristus saudara kasih Tuhan saya akan membacakan bagi kita sebagai penutup saudara kasih Tuhan Roma saudara Roma 8 saudara kasih Tuhan saya akan membacakan bagi kita ayat 1 sampai yang ke 4 dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus tidak ada hukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus amin seringkasi Tuhan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena yang dikuasai dosa karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yaitu tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh kita percaya pada pagi hari ini saudara kasih Tuhan kita sedang menuruti roh kudus saudara kasih Tuhan dikatakan di dalam Roma 13 ayat yang kedua saudara kasih Tuhan Roma 13 ayat yang kedua saya akan membacakan bagi kita sebab itu barang siapa melawan pemerintah ialah melawan ketapan Allah dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya jadi saudara kasih Tuhan pada pagi hari ini saya mengingatkan sekarang sedang COVID-19 saudara kasih Tuhan corona dimana-mana wabah corona begitu meluas saudara kasih Tuhan kita harus kita harus mengikuti arahan pemerintah saudara keluar pakai masker ya mentang-mentang kita percaya Yesus kita langsung apa namanya pasang dada ini saya nih anti sudah enggak Tuhan katakan pergi usir usir semuanya enggak tetapi kita punya hikmat kalau kita mau berdoa kepada orang yang sakit pakai masker kita berdoa enggak apa-apa ya pakai perlengkapan enggak apa-apa kita percaya kita melindungi apa yang menjadi bagian kita lakukanlah bagian kita apa yang menjadi bagian Tuhan lakukanlah apa yang menjadi bagiannya Tuhan ya kita serahkan kepada Tuhan saudara kasih Tuhan 2 Korintus 1 ayat yang ke-20 saya akan membacakan yang terakhir saudara kasih Tuhan 2 Korintus 1 ayat yang ke-20 saudara kasih Tuhan dibikin puji perman Tuhan sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah perhatikan sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah Yesus pengorbanan Yesus mengakhiri semuanya mengakhiri pembebasan kita dari dosa sehingga kita terbebas dari dosa dan kita bersyukur pada pagi hari ini kita sudah menjadi anak-anak Allah kita menjadi ahli-ahli waris kerajaan sorga pada pagi hari ini saudara kasih Tuhan kita bersyukur kita sudah memiliki sorga bersama-sama dengan Kristus kita bersyukur saudara kasih Tuhan ada janji Tuhan untuk kita jadi saudara kasih Tuhan jangan pernah takut jangan pernah khawatir kalau orang tanya kepadamu apakah saudara sudah percaya kalau saudara mati hari ini masuk sorga percaya bukan karena perbuatan bukan karena apa-apa tetapi karena Kristus dan saya melakukan sesuai dengan sesuai dengan kendak Kristus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saya percaya Kristus saya hari ini selamat saudara kasih Tuhan dan kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang hidup yang memberikan rohnya untuk kita saya akan mengajak saudara untuk kita memuji Tuhan saya tidak bisa main musik saudara tapi tidak masalah kita akan memuji bersama-sama dengan saudara mungkin saudara punya gitar ambil gitar saudara kita angkat puji kepadamu rohmu yang hidup penuh hidup setelah ini saya akan berdoa buat kita semua rohmu yang hidup penuhiku mengalir dalamku jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu ku buka hati tukjamahanmu berserah penuh di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu rohmu yang kudus pulihkanku engkau lah damai ku ku hidup oleh anugerahmu yang menyertai ku yang menyertai ku ku buka hati tukjamahanmu berserah penuh berserah penuh di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu di altarmu menyembahmu menyembahmu saudara ku dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara berada saat ini biarlah hambamu berdoa mari hambamu akan pimpin doa ini Bapak kami dalam surga Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang selalu menyertai kami yaitu Allah Ruh Kudus Bapak yang Esa Bapak yang satu Bapak yang mengerti kehidupan kehidupan kami kami bersyukur pada pagi hari ini sudah memberikan kehidupan buat kami sudah memberikan kepercayaan buat kami untuk kami dapat menghirup napas yang segar dapat melihat ciptaanmu yang baru dapat mendengarkan orang yang sedang beribadah bahkan pada saat ini hamba sebagai hambamu Tuhan berdoa buat setiap kami yang ada pada hari ini di Facebook maupun dimanapun berada Tuhan kami berdoa engkau memberkati engkau menolong Tuhan kalau pada saat ini iman kami mulai rontok mari Tuhan berikan kekuatan untuk kami terus percaya bahwa engkau lah juru selamat dunia Firman berkata karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorangpun yang dapat datang kepada Bapak melalui aku biar iman itu terus mengembara dalam hati kami dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kami kami percaya bahwa kami sudah memiliki ahli waris kerajaan sorga pada saat ini kami berdoa Tuhan engkau memberkati setiap kehidupan kami Tuhan kami mulai ketakutan Tuhan biar kami tidak takut dengan wabah COVID-19 ini Tuhan kami berani Tuhan sehingga imun kami timbul Tuhan imun kami naik Tuhan sehingga virus tidak dapat menyerang kami karena roh Allah bersama-sama dengan kami kami percaya Tuhan biarlah kami memiliki hikmat dalam melakukan setiap aktivitas kami Tuhan tolong kami tutup bungkus kami dari sakit penyakit apapun bentuknya Tuhan hindarkan kami dan kematian virus virus Corona ini Bapak terima kasih Tuhan terima kasih kami berdoa buat setiap pemirsa yang sudah mendengarkan firman Tuhan engkau memberkati dimanapun mereka berada baik dalam pekerjaan mereka baik dalam usaha mereka dalam keluarga mereka anak-anak mereka suami mereka istri mereka Tuhan memberkati dalam pendidikan anak-anak mereka dalam baik dari KBTK SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi Tuhan memberkati Bapak di surga kami berdoa buat pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan di pelosok-pelosok desa di hutan mungkin saudara di hutan Tuhan mari Tuhan kau tolong mereka berkati mereka percukupkan apa yang mereka butuhkan ya Bapak baik di perkotaan di daerah-daerah marginal Tuhan memberkati mereka Tuhan tolong hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan jangan kau permalukan ya Bapak tutup bungkus dengan kuasa daramu ya Bapak biarlah kedamaian pengampunan daripada Tuhan terjadi bahkan menjadi berkat dimanapun mereka berada kami berdoa juga buat lembaga-lembaga Kristen baik sekolah-sekolah STT-STT kami berdoa untuk STT-STT terkhusus di KMA Injil yang ada 12 STT Tuhan memberkati bahkan BPP Pusat KMA Injil wilayah daerah Tuhan memberkati semua pemimpin-pemimpinnya Tuhan memberkati pakai berikan hikmat mari pada surga bahkan pada pagi hari ini kami berdoa juga Tuhan buat dimana Tuhan percayakan kami untuk mengembalakan di gereja KMA Injil Kelapa Gading Tuhan memberkati Tuhan menolong bahkan di sekolah di lab school teman-teman kami guru yang sesama kami mengajar Tuhan memberkati Tuhan menolong walaupun kami beda agama Tuhan memberkati mereka berikan kesehatan kekuatan kemampuan Tuhan memberikan rahmatmu pertolonganmu Bapak berkati juga istri hamba yang mengajar di IPK Tuhan memberkati begitu juga sosial kami Tuhan dimanapun mereka bekerja Tuhan memberkati mereka biar kami menjadi berkat bagi banyak orang nama Tuhan di permulaikan terima kasih Tuhan terima kasih berkati seluruh pemirsa yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini mereka dilawat oleh Tuhan hari ini aktivitas mereka diberkati oleh Tuhan apapun yang dikerjakan tangannya dibuat berhasil dan beruntung oleh Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih untuk penyertaanmu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur haleluya amin terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati sampai ketemu besok pagi dan jam 10 saya akan korban di di gereja live streaming di Facebook saya dan di Facebook Gembala Sidang saya sebagai assistant Gembala Sidang Tuhan memberkati Tuhan menolong kita semua haleluya amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih